Sementara itu pemirsa harga ikan di pasar tradisional Majenis Sulawesi Barat naik dua kali lipat. Belambungnya harga ikan disebabkan cuaca buruk di perairan Teluk Mandar membuat para nelayan tidak berani melaut. Cuaca buruk melanda perairan Teluk Mandar Majenis Sulawesi Barat sejak dua pekan terakhir. Ombak besar bersertai angin kencang membuat para nelayan di pesisir pantai lingkungan Pangaliali dan lingkungan Cilalang, Kelurahan Pangaliali, Kejamatan Banggai takut melaut. Pasokan ikan yang minim dari nelayan membuat harga ikan di pasar tradisional Pelabuhan Majenis melonjak hingga 100 persen. Jenis ikan yang naik dua kali lipat diantaranya jenis ikan cakalang dan ikan layang. Kondisi cuaca buruk selama beberapa hari membuat pedagang ikan mengalami penurunan omset hingga 50 persen. Bakhtiar salah seorang pedagang ikan mengaku cuaca buruk yang terjadi sejak dua pekan terakhir menyebabkan harga ikan melonjak lantaran nelayan tidak turun melaut. Meski ada nelayan yang turun namun hasil tangkapannya nihil. Tidak ada suara yang berapa hari begini pak? Kadangnya 12 hari. 12 hari? Kalau ikan yang begini berapa? Kalau ikan begini pak ya, kadang di 70, kadang di 60. Biasanya berapa pak? Biasanya 40. 60 ya? Bukan layang juga? Layang tidak ada pak, tidak ada pejalan. Tidak ada. Ini selain besar rombak, kencangan juga pak ya? Kencangan juga pak. Hingga kini kondisi cuaca buruk di perairan Majene belum normal sehingga belum bisa dipastikan kapan harga ikan kembali stabil. Dari Majene, Ali Mutar, AINews melaporkan.